Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam kondisi baik-baik saja Hari ini kita akan belajar bersama Ustadah Noni Membahas materi kelas 2 sekolah dasar Tema 3, tugasku sehari-hari Subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah Pembelajaran 3 Yuk kita langsung ke video pembelajaran Pembelajaran 3 Tugasku di pagi-hari Amatilah gambar kegiatan Siti di pagi-hari berikut Siti anak yang ragin Setiap pagi, Siti bangun sendiri Siti langsung merapikan tempat tidur Siti, Ali, Ayah dan Ibu kemudian berkumpul untuk melaksanakan ibadah sholat subuh Ibu memasak sayur untuk sarapan Siti membantu Ibu menyiapkan sarapan Ayah mencuci sepeda motor Ali membantu Ayah Ayo cari tahu tugas Siti di pagi-hari Tugas Siti di pagi-hari adalah merapikan tempat tidur Melaksanakan ibadah sholat subuh Dan membantu Ibu menyiapkan sarapan Selanjutnya, pasangkan masing-masing anggota keluarga Siti sesuai pekerjaannya Siti pekerjaannya tadi adalah mencuci sayuran Ibunya Siti pekerjaannya adalah menyiapkan sarapan Ayahnya Siti pekerjaannya adalah mencuci sepeda motor Selanjutnya, Ali, adiknya Siti pekerjaannya adalah mengelap sepeda motor Sekarang, tulislah tugas masing-masing anggota keluarga berdasarkan gambar Nah, kalian perhatikan gambar yang pertama Yaitu, tugas Siti membersihkan sayuran Gambar berikutnya adalah tugas Ibu menyiapkan sarapan Tugas Ayah mencuci sepeda motor Selanjutnya, tugas Ali mengelap sepeda motor Mengenal pecahan nilai uang Mengenal pecahan nilai uang Uang kertas Yang pertama adalah Perhatikan gambarnya Ini adalah uang seribu rupiah Ditulis Rp 1.000.00 Dibaca Seribu rupiah Uang kertas berikutnya adalah Rp 2.000.00 Dibaca Rp 2.000.00 Uang kertas berikutnya adalah Rp 5.000.00 Ditulis Rp 5.000.00 Rp 5.000.00 Dibaca Rp 5.000.00 Selanjutnya Uang kertas Rp 10.000.00 Ditulis Rp 1.0.000.00 Dibaca Rp 10.000.00 Uang kertas berikutnya adalah Rp 20.000.00 Ditulis Rp 2.0.00.00 Dibaca Rp 20.000.00 Uang kertas berikutnya Rp 50.000.00 Ditulis Rp 5.0.00.00 Dibaca Rp 50.000.00 Dibaca Rp 50.000.00 Uang kertas selanjutnya adalah Rp 100.000.00 Ditulis Rp 100.000.00 Dibaca Rp 100.000.00 Dari penjelasannya Uang kertas yang nilainya paling kecil itu adalah Rp 1.000.00 Sedangkan nilai Uang kertas yang paling besar adalah Rp 100.000.00 Nah anak-anak ini adalah pecahan uang kertas terbaru Perhatikan gambarnya Ini adalah uang Rp 75.000.00 Ditulis Rp 75.000.00.00 Dibaca Rp 75.000.00 Dalam penulisan uang Rp merupakan simbol dari mata uang Indonesia Sedangkan Rp 0.000.00 Ini menunjukkan bahwa Jumlah uang tersebut adalah bulat Tidak kurang dan tidak lebih Nah sekarang kita akan membandingkan pecahan uang Lebih besar Lebih kecil Atau Sama dengan Perhatikan gambar berikut Ada uang Rp 1.000.00 dan Rp 200.00.00 Kita bandingkan Uang Rp 1.000.00 lebih besar dari Rp 200.00.00 Gambar berikutnya Ada uang Rp 1.000.00 dan Rp 2.000.00 Kita bandingkan Uang Rp 1.000.00 lebih kecil dari Rp 2.000.00 Gambar berikutnya Ada uang Rp 5.000.00 dan Rp 1.000.00 Kita bandingkan Uang Rp 5.000.00 lebih besar dari Rp 1.000.00 Dan gambar berikutnya Ada uang Rp 2.000.00 dan Rp 5.000.00 Kita bandingkan Uang Rp 2.000.00 lebih kecil dari Rp 5.000.00 Untuk menguji kemampuan kalian Bandingkan pecahan mata uang berikut Urutkan dari yang nilainya terkecil Ingat ya Urutkan dari yang nilainya terkecil Silahkan dikerjakan Terima kasih Kalian sudah belajar bersama Ustada Noni Materi kelas 2 sekolah dasar Tema 3 Subtema 1 Pembelajaran 3 Semangat terus untuk belajar Dan share video pembelajaran ini Kepada teman kalian Agar lebih bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh